Yang meninggalkan sholat, yang meremeh temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sholat, meninggalkan sholat Saya pribadi, maka saya tidak menyeolatkan orang yang meninggalkan sholat Karena kata Nabi SAW, mantarakas sholat, sengaja meninggalkan sholat Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia, sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama Kalau orang yang meninggalkan sholat itu ingkar, mengejek sholat, mengolok-olok sholat, kafir dia Orang yang kafir, empat gugur, tidak di kafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin